Khusus ini memang agak khusus seperti kasus orang menangani orang hamil yang mau melahirkan tapi sulit melahirkan sehingga terpaksa dilakukan operasi cesar. Operasi cesarnya agak lama kontraksi terjadi terus malam ini Kapolri berhasil mengeluarkan bayinya dalam kasus kriminal yaitu Ferdi Sambu sebagai tersangka. Nah dalam kasus skenario dan memerintahkan pembunuhan mungkin berencana karena dugaannya itu sangkaannya itu pasal 340, 338, 55, 56 dan mungkin itu nanti akan bersambung lagi ke 231, 221, 2, 3, 3 itu tentang menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nanti ini masih akan banyak tetapi yang pokok bayinya yaitu pelaku atau terduga pelaku utamanya sudah ditemukan yaitu digantikan tersangka Sambu, Ferdi Sambu. Saya sebagai Min Kopol Hukam dan Ketua Kompolnas yang bertugas menjalankan perintah presiden untuk mengawal dan mendorong agar kasus ini dibuka secara terang ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pemerintah mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia, Polri, khususnya Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo yang telah setius mengusut dan membuka kasus ini secara terang khususnya di dalam cara melakukan pelaku utama. Sekarang dulunya ragu mencungkil bayi dari perut yang sedang berkonstraksi dan membahayakan sang ibu tapi berhasil dengan operasi cesar malam ini provisiat untuk Pak Listio Sigit dan timsus, para jenderal bintang 3, bintang 2, dan bintang 1, dan seterusnya kebawah. Saudara Tapan Mantan Kadif Profak, Polisi FS, sebagai tersangka, beserta 1 orang bintang, bahwa 1 orang tamtama serta 1 orang sipil, dan pengusutan lebih lanjut terhadap 28 personel polisi, adalah bukti bahwa Polri senantiasa menjalankan amanah dan kepercayaan masyarakat. Polri adalah anak kandung Republik yang bersungguh-sungguh membenarkan masukan dan aspirasi publik. Pemerintah dengan demikian berharap agar penyelesaian kasus secara tegas terbuka dan tanpa pandang bulu bisa terus menjadi babak-babak baru dalam upaya membangun institusi Polri yang bersih dan terpercaya sebagai mana versi dan slogan Polri, presisi, yang berarti prediktif, bisa menghitung dan mempertirakan apa yang terjadi beserta akibat-akibatnya, apa yang akan terjadi jika penanganan seperti ini, itu namanya prediktif, apa yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat jika cara menangani sesuatu menggunakan cara tertentu, itu artinya prediktif. Responsibilitas, merespons setiap suara, aspirasi yang muncul dari media, dari LSM, dari pakar, akademisi, dan sebagainya, itu ditunjukkan sikap responsibilitas Polri dan transparansi, transparansi itu artinya terbuka. Bisa dilihat kerjanya bahwa pandang bulu jenderal atau kopral atau apapun gitu, brigadir dan sebagainya, itu tetap ditindak secara proporsional. Kemudian yang kedua, pemerintah melalui Kementerian Perhukum akan terus mengawal kasus ini hingga nanti oleh kejaksaan dikonstruksikan lagi hukumnya, mudah-mudahan tidak terlalu lama, dan dibawa ke pengadilan. Dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh. Kita semua akan mengawasi kejaksaan sekarang dan mendorong agar punya semangat yang sama dengan Polri. Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat, konstruksi hukum yang kuat, agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan. Yang ketiga, kepada keluarga korban, brigadir Joshua Almarhum, saya mohon agar tetap bersabar dan terus memberi kepercayaan kepada lembaga-lembaga penegak hukum kita, yaitu Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Saya selalu mendengar pernyataan keluarga korban, terutama ayahnya yang begitu penuh harap atas keberkahan dari Tuhan, agar kasus ini bisa dibuka dan diselesaikan dengan adil. Kita selalu mendengar itu, Ayahnya Almarhum, mudah-mudahan Tuhan turun tangan, memberi kerurahan, membuka siapa pelakunya agar tegak keadilan. Teruslah berharap kepada keadilan Tuhan, agar menjadi pedoman bagi upaya menegakkan keadilan manusia. Terakhir, keempat, kepada masyarakat, pemerintah memberikan apresiasi atas berbagai masukan dan dukungan, serta berharap agar publik, baik itu akademisi, LSM, masyarakat sipil, toko masyarakat, purnawirawan, dan terutama media masa, agar terus memantau dan mengawasi kasus ini hingga nanti pengadilan memutuskan perkara ini. Mari bersama saya kawal kasus ini agar negara ini berjalan menjadi lebih baik dan lebih baik. Demikian tanggapan atau sikap pemerintah terhadap kerja Polri bersama tim sus dan irususnya yang telah berhasil mengeluarkan, memecahkan telur atau mengeluarkan bayi dari sebuah operasi cesar dan akan menyelesaikan konstruksi-konstruksi yang masih tersisa, membersihkan darah-darahnya yang berjeceran masih kotor di seluruh tubuh. Ini masih ada 28 yang akan diperiksa lagi, lebih dulu diperiksa melalui irusus. Sekian, terima kasih.